Video kali ini Mimin akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan alat ukur Yuk langsung aja kita simak videonya Apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang dianggap sebagai patokan atau standarnya Walaupun begitu, pengukuran masih memiliki kesalahan atau ketidakpastian dalam pengukuran Jadi pengukuran itu pasti memiliki kesalahan atau ketidakpastian dalam pengukurannya Nah, jadi di pengukuran itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis Yang pertama yaitu pengukuran langsung Apa itu pengukuran langsung? Pengukuran langsung adalah dengan cara membandingkan nilai besaran lain yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan yang diharapkan Jadi itu langsung pengukuran Misalnya kalian mengukur diameter koin Yaudah, kalian mengukur secara langsung Kemudian ada juga yang namanya pengukuran tidak langsung Yaitu dengan cara mengukur suatu besaran Dengan cara mengukur besaran lain terlebih dahulu Kemudian mengonversi nilai hasil pengukurannya Jadi misalnya kalian mau menentukan masa jenis Otomatis kalian harus melakukan pengukuran terhadap masa dan volumenya dulu Baru dengan mengkonversi nilainya itu Yaitu Rho yang sebenarnya M perfect Kalian akan mendapatkan nilai Rho nya itu yang kalian ingin carinya Nah berdasarkan banyaknya pengukuran itu dibagi lagi menjadi dua Yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang Kalau pengukuran tunggal itu berarti dilakukan hanya satu kali saja namanya tunggal Tapi untuk pengukuran secara berulang itu harus diukur secara berulang Untuk meningkatkan akurasi daripada pengukurannya Jadi bisa kita bilang kalau pengukuran tunggal itu akurasinya lebih rendah Atau lebih kecil dibandingkan pengukuran berulang Nah jadi di dalam pengukuran itu kan tadi sudah disebutkan pasti memiliki suatu kesalahan Kesalahan pengukuran itu adalah selisih antara ukuran yang sebenarnya dengan ukuran yang diperoleh dari hasil pengukuran Jadi pengukuran itu bersifat fleksibel ya Dan tidak selalu tepat Pasti ada suatu kesalahan Tapi kita mencoba untuk meminimalisir dari pengukuran yang kita dapatkan itu Maka perlu dipelajari lagi tentang kesalahan dalam pengukurannya itu ya Nah kesalahan pengukurannya itu dibagi lagi menjadi empat Yaitu kesalahan mutlak, relatif, sistematis, dan kesalahan acak Kita bahas dulu dari kesalahan pengukurannya yaitu kesalahan mutlaknya dulu ya Jadi kesalahan mutlak adalah kesalahan terbesar yang terjadi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur tertentu Dengan menggunakan alat ukur tertentu ya Jadi contohnya gini Ini mimin sengaja tulis contohnya itu di PPT Jadi biar kalian bisa baca secara langsung Sebuah benda diukur dengan penggaris Dan hasilnya 5 cm Ini tidak berarti panjangnya 5 cm tepat Karena pengukuran ini tepat sampai 1 angka signifikan dengan kesatuan ukuran terkecil 1 cm Kenapa 1 cm? Karena kita menggunakan penggaris Kan kalau penggaris itu kan pasti ada pengukuran gitu ya Nah jadi panjang sebenarnya itu lebih dekat ke 5 daripada 4 atau ke 6 Jadi kan kalau kalian diukur Ini misalkan 4, 5, 6 Kalian bisa menyebut angka 5 cm hasil pengukurannya Karena dia itu lebih dekat diantara 4 sampai 6 Oke Jadi dengan catat lain Kalau panjang sebenarnya itu Ada terletak diantara 4, 5 Atau diantara 5, 5 nya itu Mengerti ya maksudnya? Jadi kita bisa bilang kalau kesalahan mutlak itu 0, 5 cm Nah 0, 5 cm ini adalah Kasus untuk pengukuran tunggal Jadi kalau ini itu untuk tunggal Dan ini untuk majemuk atau berulang Berulang Nah jadi 0, 5 nya itu kalian tinggal lakukan aja setengah dikali NST yaitu nilai satuan terkecil Tapi sebenarnya ini kesalahan Kalau dalam penggaris Ini kan penggaris dalam contoh soal yang disini ya Yang dicontoh kasusnya ini Tapi kalau sebenarnya itu kan penggaris itu Kalau kalian lihat Ada yang satuan mili Eh cm Dan ada yang kecil-kecil Ya kan? Nah jadi sebenarnya kalau kita bilang sebagai penggaris yang biasa kita gunakan Itu NST nya itu Mimim tulis disini NST nya itu adalah 1 mm Karena kita dengan menggunakan penggaris Kita bisa mengukur misalkan 5 cm Gitu-gitu Nah maka kalau kita suruh nyari delta X nya Atau kesalahan mutlaknya Itu kalian tinggal setengah dikali 1 mm Itu berarti 0,5 mm Maka bisa kita bilang Kalau kesalahan mutlak itu 0,5 mm Nah untuk kesalahan berulang Itu ada digunakan biasanya dalam praktikum Karena nilai delta X ini Akan mempengaruhi nanti di kesalahan relatifnya Kalau mungkin Nanti Mimin sempat Mimin akan membuatkan contoh soal dari Praktikum berulang di pengukuran ini Nah selanjutnya ada kesalahan relatif Kesalahan relatif merupakan kesalahan mutlak Yang tadi kita bahas Dibanding dengan hasil pengukurannya Besar kesalahan yang sama Kadang mempunyai tingkat kepentingan berbeda Hal ini disebabkan ukuran yang satu Dapat diterima sedangkan yang lain ditolak Jadi bisa kita bilang Kalau ini tuh pengukuran itu relatif ya Oleh karena itu Memilih alat ukuran yang digunakan Harus disesuaikan dengan kebutuhannya Kesalahan pengukuran yang dipengaruhi Tingkat kepentingan tertentu Disebut kesalahan relatif Jadi dalam melakukan pengukuran Harus memilih alat ukur yang tepat Sebagai contoh Kalau kalian mau mengukur meja Kan ya mungkin kalian menggunakan jangka sorong Pasti menggunakan penggaris Satu meteran dan seterusnya Contohnya lagi nih Seorang bekerja membuat garis pinggir Lapangan sepak bola Kesalahan satu cm Sampai lima cm Adalah relatif Tidak masalah Kadang kita tahu Kalau lapangan sepak bola kan Besar banget ya Jadi kalau ada kesalahan Satu cm Sampai lima cm Itu tuh tidak terlalu berpengaruh Akan tetapi Jika satu cm saja Diperbuat oleh Tukang kayu Maka akan berakibat fatal Ngerti ya Jadi kalau tukang kayu Misalnya kalian mau bikin Meja nih Pasti kalau lebih satu cm Itu sangat berpengaruh Ke nanti mungkin Dalam pemasangan kakinya Atau pemasangan kacanya Dan seterusnya Jadi Contoh lainnya lagi gini Jika kalian membuat Tepung 2 kg Maka dibutuhkan Esens Esens Tahu kan ya Kayak perasa gitu Terlalu banyak Setengah cangkir Wah Tahu kan Tepung 2 kg Sama setengah cangkir Itu kan sebenarnya Kalau kita bilang itu kan Udah termasuk jauh banget Perbedaannya Tapi ini juga disebut Tidak enak Karena biasanya tuh Esens itu kan dipakai Ya mungkin Satu sendok teh Sedangkan ini setengah cangkir Makanya ini tidak boleh Jadi harus disesuaikan dengan Jadi harus disesuaikan dengan Inti dari apa yang mau kalian ukur Seperti itu Oleh karena itu Apabila Kita memandang suatu kesalahan Tentu kita membandingkan dengan Pengukuran Yang sebenarnya Karena itu kita menggunakan istilah Kesalahan relatif Atau nisbi Nah kesalahan relatif ini Kita gunakan Biasanya di dalam praktikum Yaitu delta x per x Delta x ini adalah Tadi yang Kesalahan mutlak Kesalahan Mutlak Oke tulisannya jelek Maaf Oke Nah x ini adalah Penghasil pengukuran yang kalian Lakukan secara tunggal Maupun majemuk Atau berulang ya Itu disesuaikan dengan Nanti praktikum ya Nah untuk mencari Presentasenya Kalian tinggal masukin Yaudah Tinggal masukin rumi sini aja Ya Nah kalau misalkan Kalian mendapatkan Kesalahan relatif 0,1% Maka kalian harus menuliskan Hasil jawabannya itu Sebanyak 4 AP Artinya angka penting 1% berarti Menggunakan 3 angka penting 10% harus menggunakan 2 angka penting Apa itu angka penting Nanti akan kita bahas di Suba paling akhir Tentang angka penting Nah selanjutnya ada Kesalahan sistematis Kesalahan sistematis itu Adalah kesalahan Pengaturan alat Kalibrasi alat ukur Pengaruh lingkungan Tempat dilakukan pengukuran Kesalahan pengamat Jadi ini Pure dari Alatnya itu Dan tempat dilakukannya Praktikum maksudnya Kesalahan acak Karena tidak sempurna manusia Dan alat ukur yang digunakan Jadi kan bisa aja Cara pandang seseorang Untuk melihat Atau mengukur Suatu benda kan Pastinya berbeda-beda Itulah yang disebabkan Adanya kesalahan acak Toleransi pengukuran Jadi di dalam pengukuran Juga ada yang namanya Toleransi Yaitu batas-batas pengukuran Yang masih dapat diterima Kita anggap Batas atasnya itu Adalah hasil pengukuran Yang ditambah salah mutlak Dan batas bawahnya itu Adalah hasil pengukuran Dikurang Salah mutlaknya Sebagai contoh Ini sama aja Kayak di kasus yang pertama Itu yang disalah mutlak Misalkan salah mutlaknya itu Kan tadi setengah Dikali nst ya Kita anggap nstnya itu 0,1 Ini terserah Misalkan 0,1 apa Kita anggap 0,1 Sentimeter deh Mungkin nanti semuanya Sentimeter Dan selesai ya Nah Berarti batas bawahnya itu Yaudah 0,5 Ditambah 0,05 Berarti 2,55 Batas bawahnya 2,5 Dikurang 0,05 2,45 Jadi yang tadi Mimik udah jelasin Kalau ada penggaris Disini pengukurannya 2,5 Maka kita bisa bilang Kalau toleransi pengukurannya itu Nggak boleh kurang dari 2,45 Atau nggak boleh lebih dari 2,55 Maka harusnya ada di batas Range ini Seperti itu Paham ya maksudnya Next Nah di dalam pengukuran Kita pasti belajar tentang Alat ukur ya Alat ukur adalah Alat yang digunakan Untuk mengukur Udah jelas Seluruh alat memiliki Kesalahan peralatan Yang bervariasi Yang sudah Mimik sebutkan Jadi Dalam setiap melakukan pengukuran Kalian harus gunakan Pengukuran Alat ukur mana Yang paling cocok Dengan benda Yang ingin kalian ukur Nah Kita bahas Di alat ukur panjang dulu ya Jadi Salah satu Alat ukur panjang Paling Kita sering jumpai Adalah Penggaris Yaitu Miliki Ketelitian 1 mm Atau 0,1 cm Nah Kalau kita lihat Di pengukuran ini Kita Yang harus Tepat itu Adalah Kita harus membaca Atau melihat Alat ukur itu Dengan garis lurus Gak boleh membentuk sudut Karena nanti Pengukurannya berbeda Nah Kalau kalian disini Yaudah Berarti kan Ini dijelas 74,2 Makanya disini 74,2 Kalau kalian lihat Dari A Itu kan agak miring Nanti malah Jadinya 74,1 Kalau yang C Itu Adalah Harus dilihat Secara lurus Tegak lurus Atau sejajar Seperti itu Nah Alat ukur panjang Satu lagi Yang memiliki Tingkat ketelitian Lebih bagus Adalah 0,1 mm Atau 0,01 cm Jadi Di bagian-bagian Jangka seorang ini Ada yang namanya Alat untuk Mengukur diameter Bagian dalam Lubang Jadi Biasanya ini Digunakan Untuk mengukur diameter Di mulut Gelasnya itu Skrup pengatur Itu untuk mengencangkan Seperti itu Ini skala nonius Rahang sorong itu Yang digunakan Untuk menaruh benda Nanti disini Ada benda Dan ini Rahang tetap Jadi Rahang itu Ada dua Rahang tetap Sama rahang sorong Jadi rahang sorong Itu nanti Untuk melebarnya Untuk menaruh Barang ini Dan ini ada Skala utama Dan ini Untuk mengukur Kedalaman lubang Karena kan kita Seperti juga Mikir Pakainya itu Penggaris Tapi itu sebenarnya Kurang akurat Lebih baik kita Menggunakan Jangka sorong ini Nah kalau kalian Dari ilustrasi Yang disini Jadi caranya itu Kita putar dulu Rahang sorongnya Kemudian masukkan Bendanya Disesuaikan aja Kemudian kita rapatkan Rahang gesernya itu Atau rahang sorongnya itu Kemudian baca pengukurannya Nah cara baca pengukurannya Seperti ini Kan Lihat yang disini ya Disini kan 6 cm Nah kalian tinggal hitung 1 2 Nah Angka sebelum 0 itu kan 2 kan Ya angka sebelum 0 itu 2 Nah sekarang kita cari yang Skala nonius Dengan skala utamanya itu Saling Lurus Jadi kalau kita lihat yang paling lurus Itu adalah yang keempat ini ya Yaitu 1 Yang dilihat yang di bawah 1 2 3 4 Yaudah Berarti kalau Kita lihat dari Gerap gambar ini Berarti 6 cm 2 dan 4 Maka bisa kita bilang Kalau Hasil pengukurannya itu Adalah 6,24 Paham ya Jadi kalian lihat skala utamanya dulu 6 Yaitu angka di Yang paling gedenya Kemudian 2 ini adalah Angka sebelum Angka 0 nya ini Sebelum nonius nya Baru cari yang lurusnya Nah ada lagi Satu alat ukur Yang lebih teliti lagi Dibandingkan Penggaris dan jangka sorong Yaitu Mikrometer sekrup Ini ya Ada Alat-alatnya Ada bagian-bagiannya itu Ada pengunci Yang untuk mengunci Hulu itu sama aja Kayak skala Untuk muter-muternya Ini skala nonius nya Ini skala utamanya Sumbu itu sama aja Yang kalau di Jangka sorong itu Mirip seperti Rahang gesernya Landasan tipis ya Untuk naruh bendanya Landasan ini adalah Rahang tetapnya Kalau di nekrometer sekrup Nah kalau kalian lihat Di sini Di ilustrasi ini Itu tuh sebenarnya Prinsipnya sama aja Kayak rahang Eh kayak Jangka sorong Bedanya Kalau ini tuh diputer Bukan digeser Kayak Di jangka sorong Jadi kalau kita lihat Misalkan ini sebuah bola Kemudian dilihat Hasil pengukurannya Cara mengukurannya Seperti ini Kita lihat Angka yang paling gedenya Yaitu 5 Ya 5 Kemudian kita cek lagi Ada berapa garis Yang di atas ini Di sini 1 2 3 4 Kan di sini itu 4 Nah Kemudian kita lihat Di garis bawahnya Apakah setelah Langkah 4 ini Ada garis di bawah lagi Kalau ada Itu artinya Nilainya itu 50 Jadi di sini Nilainya 50 50 Sekarang kita cari Garis yang sejajar Garis yang lurus Nah yang lurus ini Adalah 40 Berarti 50 Ditambah 40 Yaitu 90 Makanya kita bisa tulis Kalau hasil pengukurannya Itu adalah Nah ini 4 ini Artinya bukan 5 4,90 Ya bukan Tapi artinya Habis 5 6 6 7 8 9 Jadi 5 Tambah 4 Jadi kayak pengukuran Mistar Penggaris Seperti biasa itu Jadi 9,90 Millimeter Seperti itu aja Oke Dan ini ingat Kalau mikrometer skrup itu Memiliki ketelitian 0,01 Millimeter Atau 0,001 Lanjut ke Alat ukur masa Nah alat ukur masa ini Sebenarnya banyak Yang bisa kalian gunakan Kayak Neraca 2 lengan 3 lengan O house Atau Neraca digital Dan seterusnya Nah tapi yang sering keluar Di soal-soal itu Adalah neraca yang seperti ini Neraca O house Seperti ini Atau neraca 3 lengan Atau 2 lengan Seperti ini Nah jadi kalian tinggal lihat Kalau ini Ngitungnya itu gampang 393 Ini di garis ketiga Maka kita bisa bilang Kalau jawabannya 393 Jadi 393,3 Seperti itu aja Lanjut ke alat ukur waktu Sama kayak halnya Pengukuran lainnya Ada digital Ada mekanik kan Kalau digital kan Tinggal lihat hasil pengukurannya Ia itu gampang Tapi biasanya Soal-soal yang keluar itu Adalah yang dalam bentuk mekanik Yaitu menggunakan stopwatch Kalau kalian lihat Itu yang penting Di garis yang tengah ini Itu adalah menit Sedangkan yang gede ini Adalah detik Jadi kalau kita lihat Disini tuh Biasanya itu Angkanya kecil banget kan Karena disini Angkanya gak terlalu kelihatan Mimin tuliskan 2 menit Jadi nanti disesuaikan dengan Hasil pengukuran kalian sendiri itu Nah kalau udah Kalian tinggal lihat ini 10 11 12 Nanti disini 12 12 Berarti 12 second Maka pengukurannya itu adalah 2 menit 12 second Lanjut ke alat ukur suhu Nah kalau alat ukur suhu sih Sebenarnya ukurnya kayak biasa aja ya Kalian pasti bisa ya Apalagi di Masa-masa pandemi gini Di masa covid Pasti kan sering banget Kalian diukur suhunya Baik menggunakan termogan Atau menggunakan Termometer yang biasa itu Nah Dan disini perlu diingat lagi Kalau disini ada Celsius Ramur Fahrenheit Kelvin Dan Rankin Oke kalian baca sendiri aja Ini titik didinya Yaitu titik dimana Air akan mendidih Dan titik lebur es Dimana air Akan berubah fase menjadi es Lanjut ke alat ukur arus listrik Ini sering keluar Di materi Nanti di kelas 12 Tapi sebagai pengenalan Di alat ukur Mimin akan singgung aja Gak apa-apa Nah jadi biasanya itu Alat ukur listrik itu Yang kalian gunakan itu Ada voltmeter Ampermeter Wattmeter Ommeter Dan lain-lain Mimin ambil Yaitu ampermeter ya Jadi cara mengukurnya Seperti ini Angka yang ditunjukkan oleh jarum jam Yaitu 20 Ya kan 20 Per angka maksimumnya Yaitu 50 Dikali colokan Colokan ini kan 25 Maka dikali 25 Jadi udah hasilnya 10 mili ampere Kenapa Satuannya mili ampere Kita sesuaikan dengan Alat ukurnya Yaitu mili ampere Kalau tulisannya ampere Ya kalian nanti Nulis ampere aja Seperti itu Cukup sekian Penjelasan materi Tentang pengukuran Dan alat ukur Kalau ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Dan instagram Atau tanya grup diskusi Fisikaku Fisikayas Sampai berjumpa Di penjelasan Materi-materi selanjutnya Un Atau tanya